Menjadi seorang guru, tentunya kita sudah siap untuk menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Perkataan kita haruslah bisa dipercaya dan sikap kita harus bisa menjadi teladan. Apalagi mengajar di sekolah dasar yang terdiri dari anak-anak yang ada dalam masa golden age, di mana mereka mengenal lingkungan sekitar juga dari perilaku orang dewasa. Masa-masa di mana mereka suka sekali meniru. Perkenalkan, saya Linda Violeta Siwalete, guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang melayani di Evel Sineniari, Seram bagian barat Maluku. Ini adalah tahun keempat saya bekerja sebagai seorang guru pedalaman. Saya selalu memikirkan strategi apa yang tepat untuk digunakan saat berdiri di hadapan anak-anak yang saya ajarkan. Untuk mengajari mereka ilmu pengetahuan seperti membaca, menulis, dan berhitung, juga pengetahuan lainnya itu tidak terlalu sulit. Ribuan metode kreatif bisa saya peroleh dengan mudah di internet. Tetapi bagi saya yang paling sulit adalah menemukan strategi yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Saya perhatikan, anak-anak lebih cepat menangkap pelajaran mengenal aksara daripada mempraktekan pelajaran tentang sopan santun dalam berbicara. Anak-anak lebih cepat mengerti tentang konsep perkalian, tetapi lambat untuk mengerti bahwa jika mengganggu teman, mereka harus minta maaf dan menyadari kesalahan. Hampir semua keributan yang terjadi di dalam kelas adalah karena satu dengan yang lainnya saling mengganggu. Awalnya anak-anak sulit sekali menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah dan juga sulit untuk meminta maaf. Entah karena rasa canggung dan malu untuk mengakui kesalahan yang dilakukan kepada temannya, atau juga karena perilaku itu tidak diajarkan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Tetapi sebagai guru yang berupaya untuk mengarahkan anak-anak ini memiliki karakter yang baik, maka saya berusaha untuk selalu konsisten dalam mengajari mereka tentang mengakui kesalahan dan meminta maaf, karena itu adalah bagian dari sikap rendah hati. Tak mudah memang pada awalnya, dan hingga kini pun anak-anak masih terus diingatkan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ketika saya mengingatkan anak-anak tentang hal itu, saya pun sedang mengingatkan diri sendiri untuk bisa melakukan hal yang sama. Mengingatkan diri sendiri untuk tidak merasa lebih hebat dari orang lain, untuk tetap haus belajar dalam mengembangkan diri dan menekan ego untuk bisa mengakui kesalahan. Semoga upaya yang saya lakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri saya sendiri, juga anak-anak bisa membuahkan hasil yang manis bagi saya dan juga bagi mereka di kemudian hari. Tak ada yang mustahilkan dan saya yakini selalu. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung feeding and learning center yang ada di FLC Neniari, Seram Bagian Barat, Maluku. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping People Live a Better Life Terima kasih telah menonton!